Karena Yesus yang dipercaya oleh orang Kristen Yang adalah Allah 100% dan manusia 100% Berdiam dalam dirinya Dia yang adalah ilahi itu Dia yang adalah Allah itu Kesatuannya dengan Allah itu Namun pada waktu ia menjadi manusia Ia menjelmah menjadi manusia Siapapun orang mau dia bergelar pastor, romo, profesor, dokter, pendeta dan siapapun Ketika mengatakan bahwa Allah menjelmah menjadi manusia Atau Allah menjadi manusia Atau Allah berinkarnasi menjadi manusia Ini hanyalah dongeng Ini bukan ajaran sehat Malang Arsenal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa kembali dengan Layubi Channel Kali ini saya angkat videonya pendeta Yiremia Yang selalu ngecapruk ya Dan pendeta ini kerap kali menampilkan kesaksian Yang menurut kita itu adalah kesaksian odong-odong Coba bayangkan Muslim taat murtad masuk Kristen Muslimah fanatik murtad masuk Kristen Setelah ditelusuri Setelah dicari tahu Atau setelah diselidiki Setelah disimak videonya Eh ternyata Tidak bisa baca Al-Quran Kan lawak teman-teman Di video ini pendeta Yiremia mengatakan Bahwa Allah itu menjelmah menjadi manusia Katanya Wah bisa berlomba-lomba jemaatnya nih Masuk Islam kan Loh kenapa tidak Sesama Kristen saja beda Yang satu pendeta mengatakan Allah itu bisa menjadi manusia Sementara orang Kristen yang lain mengatakan Allah menjadi manusia itu adalah ajaran Dongeng katanya Loh mau ikut yang mana jemaatnya Pusing jadinya Ya pada akhirnya Mempelajari Islam Lalu kemudian Mu'allaf lah mereka-mereka Para jemaat itu Kita langsung simak videonya teman-teman Sudara-sudara kali ini topik yang akan kita bahas Ya cukup Sensitive Dan tentunya Sudara-sudara Mengandung rasa Keingin tahuan kita Karena Yesus Yang dipercaya Oleh orang Kristen Yang adalah Allah 100% Dan manusia 100% Berdiam dalam dirinya Dia yang adalah Ilahi itu Dia yang adalah Allah itu Kesatuannya Dengan Allah itu Namun pada waktu Ia Menjadi manusia Ia menjelmah Menjadi manusia Kita tahu Bahwa Yesus sendiri Mengosongkan diri Mengambil rupa Sebagai manusia Yesus sendiri Mengosongkan diri Mengambil rupa Sebagai manusia Blah 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 Dan lain Sebagainya Pendeta yang satu Menurut pendeta yang satu Teman-teman Jadi Allah Allah itu Berinkarnasi Atau menjelma Menjadi manusia Itu pengajaran Banyak pendeta Di Indonesia Sedangkan menurut Umat Kristen Yang lain Itu ajaran Dongeng Salah satunya Si Ini Orang Kristen Yang satu ini Jadi akan tiba Saatnya orang Tidak bisa lagi Dengar ajaran sehat Ajaran yang sesuai Alkitab Ajaran yang sesuai Kitab Suci Orang tidak bisa Dengar lagi Tapi orang-orang itu Akan mengumpulkan Guru-guru Untuk memuaskan Keinginan Telinganya Mereka akan Memalingkan Telinganya Dari kebenaran Alkitab Tapi membuka Bagi Dongeng Nah Ajaran Yang mengatakan Bahwa Allah yang Maha kuasa Menjelma Jadi manusia Ini bukan Ajaran Alkitab Ini bukan Ajaran Kitab Suci Tidak ada Satupun ayat Dari Kitab Wahyu Sampai Kitab Kejadian Atau dari Kitab Kejadian Sampai Kitab Wahyu Yang mengatakan Bahwa Allah menjadi Manusia Tidak ada itu Nah terus Berasal dari mana Ajaran itu Nah Di 2 Timotius 4 Ayat 4 tadi Itu Dongeng Sekali lagi Sahabat-sahabat Siapapun Orang Mau dia bergelar Pastur Romo Profesor Doktor Pendeta Dan siapapun Ketika Mengatakan Bahwa Allah menjelma Jadi manusia Atau Allah Menjadi Manusia Atau Allah Berinkarnasi Jadi manusia Ini Hanyalah Dongeng Ini Bukan Ajaran Sehat Ini Bukan Ajaran Kitab Suci Ini Ajaran Yang Melampaui Kitab Suci Kita Ingat Sahabat-sahabat Juga Di dalam Amsal 30 Ayat 6 Kita Diingatkan Jangan Menambai Firman Supaya Engkau Tidak Ditegurnya Dan Dianggap Penipu Nah Jadi ketika Kita Berbicara Firman Allah Jangan Ditambah Tambai Ketika Kitab Suci Mengatakan Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Maka Ia Mengaruniakan Anaknya Allah Mengutus Anaknya Jangan Ditambah Tambai Allah Menjelma Jadi Manusia Jangan Itu Dongeng Itu Bukan Ajaran Sehat Baik Sahabat-sahabat Ini Video yang Pertama Menanggapi Romo Deso Kita Akan Lanjutkan Di Video Yang Berikutnya Nanti Shalom Ini Juga Mengaku Pengikut Yesus Teman-teman Jadi Sampai Kapanpun Sesama Kristen Itu Ya Memang Akan Selalu Berdebat Seputar Konsep Ketuhanan Mereka Ada Ada Yang Mengatakan Yesus Itu Tuhan Tuhan Satu-satunya Ada Yang Mengatakan Yesus Itu Satu Diantara Yang Tiga Bapak Putra Dan Rokudus Ada Yang Mengatakan Yesus Itu Utusan Tuhan Penyampai Firman Tuhan Salah Satunya Orang Ini Yang Mengakui Atau Mengimani Bahwasannya Yesus Itu Adalah Utusan Tuhan Beliau Adalah Penyampai Firman Tuhan Kalau Allah Menjadi Manusia Itu Adalah Dongeng Dan Bukan Ajaran Yang Sehat Berarti Itu Adalah Ajaran Orang Sakit Kan Gitu Teman Eh Al-Ayubi Kenapa Kok Kepo Terhadap Imannya Umat Kristen Kenapa Al-Ayubi Ini Selalu Membahas Kristen Al-Ayubi Jawab Karena Ada Nama Tuhan Saya Ada Nama Tuhannya Umat Islam Di Kitabnya Orang Kristen Dan Tuhan Saya Itu Dilecehkan Di Kitabnya Orang Kristen Ya Khususnya Pendeta Yeremia Ini Dikatakan Allah Menjelma Menjadi Manusia Allah Menjelma Menjadi Makhluk Allah Yang Tuhan Satu-satunya Pencipta Satu-satunya Lalu Dikatakan Menjelma Menjadi Bukan Tuhan Ini Kan Pelecehan Terhadap Tuhan Kita Allah Subhanahu Wata'ala Dan Ini Perlu Diluruskan Selama Umat Kristen Di Kitab Sucinya Masih Ada Nama Tuhannya Umat Islam Yakni Allah Kita Umat Islam Jangan Diam Saja Kita Luruskan Karena Tuhan Kita Dilecehkan Oleh Mereka Allah Itu Tiga Pribadi Satu Hakikat Tiga Pribadi Satu Hakikat Yakni Bapak Putra Dan Rauh Kudus Allah Menjelma Menjadi Manusia Yesus Anak Allah Itu Pelecehan Terhadap Tuhannya Umat Islam Yakni Allah Subhanahu Wata'ala Yang mana Allah Itu Lam Yalid Wal Yulad Tidak Beranak Dan Tidak Diperanakan Allah Itu Tidak Setara Dengan Makhluknya Ashura Ayat 11 Allah Itu Tidak Bisa Dilihat Al-An'am 103 Kalau Dikitabnya Orang Kristen Lain Jangan Ada Padamu Allah Alah Lain Allah Yang Satu-satunya Itu Dikitabnya Orang Kristen Menjadi Banyak Allah Yang Satu-satunya Itu Proper Name Allah Itu Adalah Nama Pribadi Di dalam Islam Dikitabnya Orang Kristen Allah Itu Menjadi Gelar Menjadi Sebutan Ini Plecehan Terhadap Tuhannya Umat Islam Tuhan Kita Tuhannya Umat Islam Dan Kita Gak Bisa Diam Begitu Saja Kita Harus Luruskan Jadi Mustahil Allah Menjadi Manusia Itu Mustahil Karena Gak Mungkin Allah Yang Maha Besar Menjadi Kecil Itu Gak Mungkin Ya Dan Menurut Orang Kristen Sendiri Itu Adalah Ajaran Dongeng Bukan Ajaran Sehat Kalau Bukan Ajaran Sehat Berarti Ajaran Orang Sakit Mohon Maaf Jika Ada Silap Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh